Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Abdul Haris Sahido, SEMSI, Jabatan Baru, Gepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tenggara, Wawan Astarto Esor MSI, Jabatan Baru, Gepala Bidang Penempatan dan Perlatihan Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tenggara, Heri SSIMSI, Jabatan Baru, Kepala Bidang Penyelenggaraan, E-Government, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tenggara, Tajwin Esos, Jabatan Baru, Sekretaris Kejamanan Kepuatu Kota Tenggara, Adi Jaya Purnama SSTP MSI, Jabatan Baru, Kepala Bidang Permahan Dinas Perlumahan Kawasan Pemuliman dan Pertanangan Kota Tenggara, Sabri SEMF, Jabatan Baru, Kepala Bidang Persampahan dan Lipat Berbahaya dan Meracu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Tenggara, Muhammad Azhar SSTP, Jabatan Baru, Kepala Bidang Penawasan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Tenggara, M. Pautus Kirianto SSTP MAP, Jabatan Baru, Kepala Bidang Perlumahan Pendapatan Daerah Kota Tenggara, Seri Yuni Marsi SST, Jabatan Baru, Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industria dan Jaringan Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tenggara, Dr. Angus Ali Ibrahim, Jabatan Baru, Kepala Bidang Pemberdayaan UMKI, Dinas Perdagangan Kooperasi Dari dan UKM Kota Tenggara, Laode Marvin Nurjan SST, Jabatan Baru, Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Badan Keputawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kota Tenggara, M. S. P. D. M. P. D. Jabatan Baru, Kepala Bidang Destinasi dan Industri Parwisata, Dinas Kudayaan Parwisata Kota Tenggara, Armiyati Hidayah Tanah SPMSI, Jabatan Baru, Kepala Bidang Pengadaan Perusahaan dan Pemudayaan Kegemaran Mumpaca, Dinas Perusahaan dan Asyid Kota Tenggara, Budi Utomo SPDMSI, Jabatan Baru, Kepala Bidang Pengadaan dan Kelembangan Pemudayaan dan Kelembangan Pemudayaan Kota Kendali, M. S. P. D. Jabatan Baru, Kepala Bidang Pengadaan dan Kelembangan Koleksi, Pengorahan dan Konservasi Bahan Perusahaan, Dinas Perusahaan dan Asyid Kota Kendali, Prahidno Riyadi SST, Jabatan Baru, Sekretaris Kejamatan Bua-Bua Kota Kendali, H. Kasman Kasi Marewa, Jabatan Baru, Kepala Bidang Pengadaan dan Kelembangan Pemudayaan dan Kelembangan Kota Kendali, Laude Sumayili SPDMM, Jabatan Baru, Guru Pada Bidang Pengadaan dan Kelembangan Kota Kendali, H. S. P. D. Jabatan Baru, Kepala Bidang Pengadaan Kompetensi Aparatur Badan Keputawian dan Pemudayaan Sumber Baya Manusia Kota Kendali, Laude Sumayili SPDMM, Jabatan Baru, Kepala Bidang Pengadaan dan Kelembangan Keputawian dan Pemudayaan Sumber Baya Manusia Kota Kendali, Laude Sumayili SPDMM, Jabatan Baru, Guru Pada Bidang Pengadaan dan Kelembangan Keputawian dan Pemudayaan Sumber Baya Manusia Kota Kendali, J. Timlo Kef, Maipwona, SOS MT, Jabatan Baru, Kepala Bidang Kepemudahan dan Olahraga Dinas Pendidikan Kepemudahan dan Olahraga Kota Kendali, Riza Ibrahim SP, Jabatan Baru, Sekretaris Kecamatan Kampung Kota Kendali, Paisal SPMSI, Jabatan Baru, Kepala Bidang Kometrologi dan Dinas Pendagangan, Kooperasi dan UKM Kota Kendali, Nasri S. 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 P. Jabatan Baru, Kepala Bidang Pendagangan, Dinas Pendagangan, Kooperasi dan UKM Kota Kendali, Kepala Bidang Pendagangan, Kepala Bidang Pendagangan, Kooperasi dan UKM Kota Kendali, Nasri S. 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 T. Jabatan Baru, Kepala Bidang Penyelenggaraan Keaksipan Dinas Pendagangan dan Peraksipan Kota Kendali, Alpian SPM, Jabatan Baru, Kepala Bidang Tanaman Bangan, Dinas Pertanian Kota Kendali Haja Sumateri SKMST, Jabatan Baru, Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Bangan, Dinas Ketahanan Bangan, Kota Kendali Haji SKMST, Jabatan Baru, Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendali Haji SKMST, Jabatan Baru, Kepala Bidang Kewangan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendali Haji Asma Ali SKM, Jabatan Baru, Kepala Bidang Kewalilas Hidup Perempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan dan Kerawanan Kota Kendali FETI FETI SE, Jabatan Baru, Kepala Bidang Pelindungan Khusus Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan dan Kerawanan Kota Kendali Kekawati Kualibu, SKSET, MKS, Jabatan Baru, Kepala Bidang Pelayanan Khusus Kepala Subbagian Keuangan Dinas Perdagangan Kooperasi dan Rukai Kota Kedari Kepala Seksi SDM, Kendali Kutu Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kedari Astriati SKM, Jabatan Baru, Kepala Subbagian Hukum dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kedari Siti Nurbaya SKM, Jabatan Baru, Kepala Subbagian Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kedari Tono Subanto SKM, Jabatan Baru, Kepala Subbagian Program Informasi dan Rukai Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Kedari Salmaria SKM, Jabatan Baru, Staf Dinas Ketahanan Pangan Kota Kedari Titin Suratiti SKM, MSI, Jabatan Baru, Kepala UPTB, Keluarga Berencana, Kejamatan Rukai Lua, Dinas Perdagangan Keduduk dan Keluarga Berencana Kota Kedari Muhammad Salam Hidayatullah SP, Jabatan Baru, Kepala Subbagian Kepegawai dan Keluarga Berencana, Pada Penanggulan Berjaga dari Rukai Kedari Arifin Sugiyanto, NSSI, Jabatan Baru, Penanggulan Berjaga dari Rukai Kedari Penanggulan Berjaga dari Rukai Kedari Nona SIP, MSI, Jabatan Baru, Penanggulan Berjaga dari Rukai Kedari Penanggulan Berjaga dari Rukai Kedari Sofian Hadi Bidani, SKMN, Jabatan Baru, Penanggulan Berjaga dari Rukai Kedari Dewi Yulianti, NTSK, Jabatan Baru, Penanggulan Berjaga dari Rukai Kedari Penanggulan Berjaga dari Rukai Kedari Di Inggrasa, Aditya Bidau, SSI, Jabatan Baru, Penanggulan Berjaga dari Rukai Kedari Kamis tanggal 9 Februari tahun 2023 Saya penjabat teman di Kedari Dengan kini secara resmi melantik Saudara-saudari Dalam jabatan yang baru Dilipunan Berjaga dari Rukai Kedari Saya percaya Bahwa saudara-saudari Yang akan melaksanakan tugas dengan selesai baiknya Sesuai dengan Tanggung jawab yang diberikan Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maksa Senegbiasa mengundi segala Upaya dan langkah kita Saya mengucapkan selamat kepada seluruh Pejabat yang hari ini dilanti Selanjutnya Saya minta kepada saudara-saudari yang dilanti Untuk dapat segera bekerja Dengan semangat dan rasa tanggung jawab yang tinggi sesuai dengan tugas pokok Dan fungsi di lingkungan OPD masing-masing Berikan dedikasi dan loyalitas yang tinggi untuk organisasi Dalam memberikan pelayan yang berkualitas Dan berkeadilan kepada masyarakat Harapan saya Kiranya amanah yang diberikan Dan diembang di Bunda Bapak Ibu Saudara-saudari Dapat dilaksanakan Dan dengan puluhan setang jawab Dan dengan semangat yang baru Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!